Kalau Anda melihat ini betulkah Pak Jokowi main dua kaki? Baik, kalau kita bicara soal teori sosiologi, tidak ada manusia yang tidak main di dua kaki. Kenapa begitu? Ya, karena sifat manusia seperti itu. Contoh saya bisa katakan, kita kan mengandung suatu agama tertentu, tapi berbuat dosa enggak kita? Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Artinya setiap manusia pasti berdua main di dua kaki. Tapi kalau konteks Jokowi di politik? Saya pikir sangat wajar. Misalnya katakanlah saya melihat bahwa dia mempromosikan dua tokoh untuk menjadi calon presiden kita. Yaitu Ganjal Pranowo dan Prabowo. Tapi di satu sisi para rekan-rekan yang jadi relawan ini, saya beri apresiasi. Di satu sisi ada di sekarang ini saatnya seolah-olah ada di kubu Prabowo dan ada di kubu Ganjal Pranowo. Ini suatu hal yang bagus supaya memanaskan atau memberikan suatu sosialisasi pemilu kepada rakyat. Karena keterpecahan relawan ini bentuk yang disengaja justru? Baik. Tidak ada perilaku komunikasi yang tidak disengaja. Itu kata Max Weber, social action theory. Jadi itu pasti disengaja. Tetapi akankah mereka akan bersatu nanti? Tunggu ada perintah dari Pak Jokowi Dodo. Karena saya melihat para relawan ini satu komando dengan Pak Jokowi Dodo. Begitu kata Pak Jokowi Dodo, bergabung untuk mendukung Prabowo atau mendukung Ganjal itu harusnya akan kesana. Sedikit boleh saya tambahkan ibu. Pak Rambun relawan satu komando. Artinya kalau Pak Jokowi bilang ke Pak Prabowo, Seknas masih di Ganjal kah? Oke. Ini soal penafsiran. Penafsiran perintah itu kayak apa. Kan Pak Jokowi gak mungkin terang-terangan ya gak? Bisa. Di Musra sendiri bilang dia akan bisik-bisik. Kalau kita melihatnya dia hadir, dia buat tutulis, banyaklah rangkaian itu ya. Dan lalu kemudian pergi sama-sama, sholat. Kita pikir ini penafsiran. Mungkin kita penafsiran ala ketimuran lah. Ini berarti kayaknya disamping semua aspek-aspeknya. Mereka berdua, ini sama gitu ya. Dan pesannya Pak Jokowi ini karena paling penting adalah keberlanjutan. Legacy ini diteruskan. Legacy dan prestasi-prestasi beliau. Dan menurut kami yang paling cocok ya Pak Ganjar kan gitu kan. Oke. Jadi buat kita ya kita sudah melakukan, kita sudah membuat pilihan. Apakah nanti kalau misalnya Pak Jokowi mengatakan Pak Prabowo, ya kita gak mungkin jelas udah kita sendiri kan. Kita udah ngambil keputusan. Ya kalau begitu ya gak ada yang salah. Berarti gak bisa tegak lurus sama Pak Jokowi pada akhirnya? Kita tegak lurus sampai 2024 dan setelah itu. Kita tegak lurus dengan legis beliau. Jadi gak ada yang kita bilang, ini bukan soal, ini cuma soal konstatasi aja. Oke. Nah buat kita yang kita percaya bahwa yang bisa membawa misi dan visinya Pak Jokowi meneruskan, ya Pak Ganjar. Oke, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Terima kasih.